Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Arab dan Indonesia Video kali ini akan membahas mengenai Ahlan wa marhaban bikum maratan ukhrar fi qanata Arab wa Indonesia Fi video lium na ta'adda sa'an Ar-Riyadah Olah Raga Ana hadhil ayyam at'ab bisura'ah Ana hadhil ayyam at'ab bisura'ah Saya beberapa hari ini cepat cape' Saya beberapa hari ini cepat cape' Tayyib sawi tamarin khafifah gabl al-nasyat Tayyib sawi tamarin khafifah gabl al-nasyat Ya sudah, buatlah olahraga ringan sebelum beraktifitas Ya sudah, buatlah olahraga ringan sebelum beraktifitas Ayy tamrin Ayy tamrin Olahraga apa Olahraga apa Olahraga apa Sawi tamrin ad-duqt au shad al-batin Sawi tamrin ad-duqt au shad al-batin Lakukan olahraga push-up atau sit-up Lakukan olahraga push-up atau sit-up Ayy wah, wu'es kaman Ayy wah, wu'es kaman Iya, lalu apalagi Iya, lalu apalagi Nam badri Wulatishar kathir Nam badri wulatishar kathir Tidurlah lebih awal Dan jangan banyak begadang Tidurlah lebih awal Dan jangan banyak begadang Tayyib Syukran ala nasiha Tayyib Syukran ala nasiha Baiklah Terima kasih atas nasihatnya Baiklah Terima kasih atas nasihatnya Al-afu Sama-sama Penjelasan Ash-sharh Ana hadhil ayam at'ab bisura'ah Saya beberapa hari ini cepat capek Ana artinya saya Hadhil ayam hari-hari ini atau beberapa hari ini At'ab Capek Jadi dibalik ya Kemudian Bisura'ah artinya cepat Kalimatnya bisa dibalik Bisa Ana hadhil ayam at'ab bisura'ah Atau Ana at'ab bisura'ah Hadhil ayam Jadi Bisa Saya beberapa hari ini cepat capek Atau Saya Cepat capek beberapa hari ini Dan yang cocoknya memang kata At'ab bisura'ah ini Disebutkan at'abnya dulu Jadi kalau disebutkan bisura'ah at'ab Seolah-olah perintah Tapi kalau ini lebih pas At'ab bisura'ah Saya Saya Ana Hadhil ayam Beberapa hari ini Hadhi Hadhi Ini Bi Al-logah Indonesia Wa beberapa hari Bi Ma'ana Al-ayam Al-latimadad Al-maksud Suma At'ab Nasta'amil kalimat capek Wa bisura'ah Nasta'amil kalimat cepat Walakin Huna Nu'akis Cepat capek Yani bisura'ah Nita'ab Wal-maksud Nita'ab Bisura'ah Selanjutnya Tayyib Sawi Tamarin Khafifah Gablan Nasyat Ya sudah Buatlah olahraga ringan Sebelum Beraktifitas Tayyib disini Bisa artinya Ya sudah Atau sudahlah Jadi bisa juga artinya Sudah Atau sudahlah Atau iya Atau baiklah Tergantung Kalimatnya Konteks kalimatnya Kemudian kata Sawi Itu artinya Buatlah Atau lakukanlah Tamarin Artinya olahraga Dan Khafifah Artinya ringan Kemudian Gabel Sebelum An-Nasyat Beraktifitas Sebenarnya Kata An-Nasyat Itu sendiri Artinya Aktifitas Tetapi Disesuaikan Terjemahannya Menjadi Sebelum Beraktifitas Nah Khususnya Kata Tamarin Itu Sebenarnya Kalau diartikan Perkata Artinya Latihan Latihan Dan itu Jama Tetapi Ketika Diindonesiakan Lebih pasnya Diartikan Olahraga Jadi Kalau Dalam bahasa Indonesia Latihan Itu Untuk Sesuatu Yang Biasa Dilakukan Jadi Untuk Persiapan Pada Suatu Kegiatan Sebutnya Latihan Tetapi Kalau Dalam bahasa Arab Olahraga Ringan Seperti ini Sebutnya Tamarin Tamarin Itu Jama Jadi Bisa Tamrin Khafifah Atau Tamarin Karena Disini Lebih dari Satu Bisa Jadi Maka Menggunakan Kata Tamarin Huna Kalimat Tayyib Niterjim Habil Indonesia Yasudah Fakalimat Tayyib Niktar Nigul Aywah Aou Naam Aou Yasudah Aou Sudah Aou Sudah La Waka Zalik Kalimat Buat La Bimakna Sawi Yani Laman Nigul Sawi Niktar Nigul Buat La Aou Lakukan La Lalu Nilfi'al Naqul Lakukan La Lahu Nisaw Nigul Buat La Kadalik Tamarin Hadi Nigul Olahraga Wa Altamrin Alwahid Olahraga 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 Lijama Olahraga Olahraga Kalimat Ringan Bimakna Khafifah Limudhakar Walmu Anas Sawah Sebelum Bimakna Qabl Wa Beraktifitas Aou Aktifitas Bimakna Nasyad Kemudian Ayi Tamrin Olahraga Apa Ini Sudah Jelas Ya Tadi Dibahas Ayi Artinya Apa Kata Ayi Itu Kalau Diartikan Perkata Yang Mana Maksudnya Olahraga Yang Mana Apa Jenisnya Tetapi Diartikan Saja Apa Dan Disini Dibalik Jadi Kalau Bahasa Indonesia Olahraga Apa Kalau Bahasa Arab Apa Olahraga Jadi Seolah Olahraga Dibalik Ayi Tamrin Maksudnya Olahraga Apa Huna Kalimat Olahraga Bimakana Tamrin Ayi Bimakana Riyadah Waka Apa Bimakana Ayi 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 Selanjutnya Sawi Tamrin Ad Dab Dab Lakukan Olahraga Push Up Atau Sit Up Jadi Kata Sawi Itu Lakukanlah Atau Buatlah Kemudian Tamrin Artinya Olahraga Dan Ad Dab Artinya Push Up Jadi Olahraga Push Up Itu Bahasa Arabnya Tamrin Ad D Disatukan Saja Dengan Kata Tamrin Kata Tamrin Untuk Mengartikan Olahraga Push Up Karena Kata Ad Dock Itu Sendiri Artinya Penekanan Menekan Sesuatu O Atau Shad Al Button Shad Al Button Itu Maksudnya Disini Maksudnya Sit Up Shad Itu Artinya Mengeraskan Atau Menekan Atau Menahan Jadi Sit Up Itu Menahan Perut Sebenarnya Jadi Ketika Ditekuk Bagian Kaki Maka akan tertahan perutnya Maka disebutkan Menarik ya Menarik perut Maksudnya memperkeras otot perut Huna kalimat lakukan Bima'ana sawi Wa tamrin olahraga Wa push up Bima'ana adaght Ya'ani tamrin adaght Wa sit up Bima'ana syad al-bat Ya'ani hadha ma'ruf Minalogah al-injeliziyah Lalu Aywah Wuh es kaman Iya lalu apalagi Aywah sering kita dengar artinya Iya atau baiklah Wuh es Dan es Dan apa Kaman Juga Atau lagi Dan kata kaman ini bisa diganti dengan kata Thani Jadi apalagi Mungkin sudah dibahas di video-video sebelumnya Huna aywah bima'ana iya Wa lalu Bima'ana wa Ou bima'ana uba'du Ya'ani Ish Nista'amil kalimat Apa Wa Lagi bima'ana kaman Aw sani Kemudian kalimat Nam badri Ula tishar kesir Tidur Tidurlah lebih awal dan jangan banyak begadang Jadi kalau dalam bahasa Amiyah Nam 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 Artinya Perintah Jadi bisa juga berupa perintah tergantung nada bicaranya Nam badri Kalau huwa berarti huwa nama Tapi ini bukan Ini perintah Nam badri Tidurlah lebih awal Tidurlah lebih awal Ula tishar dan janganlah Tishar Begadang Jadi dibalik ya Jadi bukan banyak begadang Tapi ini begadang banyak Latishar Jangan banyak begadang Maksudnya Maksudnya Latishar Khasir Huna kalimat tidurlah Bima'ana Nam Haza fi'al amr Wa Lebih awal Bima'ana badri Ula tishar Dan jangan Banyak Dan jangan Dan jangan Bima'ana ula Wa tishar Bima'ana begadang Jani intah Begadang Wa Banyak Bima'ana khasir Wuhina keman maglub Yani Banyak begadang Laysa begadang banyak Selanjutnya Tayyib Syukran ala nasihah Baiklah Terima kasih Atas nasihatnya Tayyib Sebagaimana saya sebutkan tadi Bisa artinya Baiklah Sudahlah Jadi banyak artinya ya Sesuai Konteks pembicaraannya Syukran Artinya terima kasih Ala Atas Nasihatnya Al-Nasihah Nasihat tersebut Maksudnya Huna kalimat Baiklah Bima'ana tayyib Yani kalimat tayyib Bilindonesia Khasir Baiklah Aou sudahlah Aou hasanan Aou aywah Wa kalimat tayyib Kalimat terima kasih Bima'ana syukran Wa atas Bima'ana ala Aou fauq Endama Fi Jumlah Ukhra Nikdan Nistaamilu Bima'ana fauq Masalan Wa Nasihatnya Bima'ana An-Nasihah Wahuna al-alif Lam Mujud Fi Nya Fi N-Y-E Fi Nasihatnya Kalimat Nasihatnya Dan jawabannya Adalah Al-Afu Atau Sama-sama Bisa al-afu Bisa afuan Bisa kalian kembangkan sendiri Misalnya Al-afu Ya akuya Atau ya akhi Dan sebagainya Sama-sama Huna Al-garad Bima'ana Al-afu Walakin Sama Bima'ana Zayyu Besina Lilijabah Min Terima kasih Nikul Sama-sama Ya demikianlah Yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf Kalau ada kekurangan Atau kesalahan Dalam penjelasannya Dan jangan lupa Subscribe Like Dan share Dan aktifkan juga Lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan Notifikasi Mengenai video-video Terbaru dari channel ini Terima kasih banyak Atas dukungannya Syukran lakum Ala musyahadatikum Walatan saw Al-ishraka filqana Like Wa share Al-video Li asdiqaikum Walatan saw Kitabata Ta'liqatakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati